Kembali lagi bersama tim Padunet, saya Wempi Padu melaporkan Ribuan umat muslim kota Bitung menghadiri acara zikir, solawat dan doa kebangsaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun tanggal 17 Agustus 2023 berlokasi di ruas jalan seputaran kawasan pusat pertokoan kota Bitung pada hari Kamis malam tanggal 17 Agustus 2023 Dalam kegiatan bersolawat ini dipimpin langsung oleh Al-Habib Umar bin Toha Al-Habshi yang juga pembina Majelis Rohmatan Lilalamin Sulawesi Utara Acara zikir, solawat dan doa kebangsaan ini disambut baik oleh seluruh umat muslim dan ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di kota Bitung Rika Rahman yang juga diketahui salah satu calon wakil rakyat di kota Bitung sangat mendukung kegiatan seperti ini untuk dijadikan ajang membangun silaturahmi di antara sesama umat dan juga hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta Hal ini disampaikan usai mengikuti acara zikir saat ditemui tim padunet Alhamdulillah hari ini kita dipumpulkan di sini dalam rangka zikir akbar memperingati 17 Agustus 2023 Dengan adanya zikir ini yang hampir setiap tahun diadakan di kota Bitung ini Semoga membawa berkah untuk kota Bitung khususnya dan membawa berkah untuk negara kita NKRI harga mati Karena ini acara keagamaan membangun silaturahmi antara kablumin Allah dan kablumin Anas Semoga kegiatan seperti ini terus-terus dilaksanakan untuk membangkitkan semangat bagi kita para umat muslim khususnya yang ada di kota Bitung Dari kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet Syarif Umar melaporkan Demikian informasi dari Padunet Saya Wempi Padu Padunet satu untuk semua